Ini adalah kondisi sebelum dibersihkan. Wah, lihat ya, keraknya tebal banget. Nah, ini udah dibersihkan. Wah, jauh banget ya bedanya. Oke, sebelumnya siapkan alat-alat ya. Ada sikat, pisau atau susruk, ember, sapu, serok sampah, cairan pembersih lantai tentunya paling penting. Nah, langkah pertama kita kucur-kucurkan ya cairan pembersih lantai, terserah deh merknya apa aja ya. Karena hampir semua merk itu bagus-bagus aja sih. Untuk jumlahnya terserah kalian ya. Ini karena tebal banget, jadi saya nggak tanggung-tanggung lah. Nggak mau ngirit ya. Nah, ini juga yang tipis-tipis ini biar nggak terlalu capek kita kasih juga. Biar lebih mudah ya membersihkannya. Walaupun sebenarnya tanpa menggunakan ini pun lebih mudah ya. Nah, ini tebal nih. Kita kasih yang banyak ya. Hmm, mantep banget ini. Oke, kita lanjutkan. Masih ada nih ya, nyimpil-nyimpil. Nah, kemudian kita diamkan dulu ya, agak lama lah. Nah, ini alatnya kalau misalnya kita nggak bisa pakai sikat ya. Kalau pakai sikat nggak bersih, nggak bisa, keras banget. Makanya kita pakai pisau, terutama untuk yang tebal-tebal tuh. Nah, ini sedang meratakan ya, meratakan cairan pembersih lantainya. Ini bukan sedang membersihkan, ini cuma mau meratakan saja ya. Kemudian dibiarkan lagi. Nah, kemudian kita sikat-sikat dulu ya. Kalau yang tipis-tipis mungkin bisa disikat, tapi sebenarnya susah ya. Kalau kerak itu kadang harus dikerok emang ya. Nah, ini pisau sebenarnya sih kurang saya rekomendasikan ya. Kalau bisa jangan pakai pisau, tapi pakai... Namanya tuh sustruk yang buat orang jualan martabak tau nggak? Nah, nanti saya taruh gambarnya ya di video. Itu lebih mudah. Ini paket pisau juga sebenarnya bisa-bisa aja sih. Karena saya males mau beli ke toko bangunan ya. Nah, ini kita bersihkan dengan sabar. Kalau pakai sustruk, ini lebih enak ya. Nah, kemudian kita sikat sisa-sisa yang masih menempel. Nah, kita akan lagi yang masih belum hilang. Kemudian kita siram. Nah, lumayan kan? Bersih. Tinggal kita bersihkan yang lain nih. Masih banyak banget. Apalagi yang tebel ya. Itu pasti beban banget. Nah, ini sebenarnya kita tunggu dulu agak lama ya. Biar cairan pembersih lantainya itu bekerja. Nah, kemudian dia bakalan lebih mudah. Nah, ini contoh aja. Jadi, ini sebenarnya belum saya biarin dengan cairan pembersih lantainya ya. Ini cuma untuk video aja. Nah, ini lihat kan? Sudah mulai lumayan bersih lah. Dari seperti ini, menjadi seperti ini. Wow, bersih. Ya, memang sih. Belum sempurna. Tapi, bisa kita lanjutkan kalau sudah istirahat. Karena, jujur aja ya. Pegel banget nih. Bisa sampai berjam-jam. Oke, terima kasih. Semoga video ini membantu kalian membersihkan kamar mandi. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Jangan lupa di subscribe ya. Sampai jumpa di